Halo selamat pagi Mas eh selamat pagi semuanya ini lagi sibuk apa ini ini saya lagi bikin kancing bungkus yang model mata ayam seperti ini Oke ini tak tunjukkan ya hasilnya seperti ini nanti saya ajarkan buat teman-teman yang mungkin belum tahu nanti bikinnya seperti ini biasanya kalau teman-teman bikin kancing bungkus model yang jadul yang klasik itu seperti ini ya betul ini jadi itu enggak ada lubang ininya kancingnya telah lubang tengah ini ini kalau kalau enggak yang mudahnya seperti ini kalau ini yang pakai kayak seng apa namanya kaleng ini ya ini kali ya plastik bahannya Oh iya kalau ini untuk lubang itu biasanya kan di bagian bawah dan ini jahitnya itu manual manual seperti ini di dondomi sendiri Iya di dondomi kalau yang seperti ini ini kelebihannya ini cocok kalau ini untuk yang pakai yang buat konveksi gitu Bun emasih ini bisa dipasang pakai mesin jadi enggak harus manual ini lebih cepat nah seperti ini Oh iya karena udah ada lubang iya ini ada lubangnya juga Nah untuk bikin seperti itu teman-teman ini harus pakai dua alat ini saya pakainya itu dua pertama ini ini untuk yang mesin ini mesin hand press ini kalau ini biasanya mesin untuk bikin kancing bungkus yang kancing bungkusnya saja kalau yang ini ini untuk lubangnya ini namanya untuk biasanya kalau untuk kayak sebenarnya kayak untuk kancing lapis ripet itu bisa alatnya seperti ini nah ini kalau untuk mata mata ininya mata ikanling atau iya motodroke seperti ini untuk banyak pakai ini kalau untuk bungkusnya pakainya yang ini oke nah nah untuk bikin seperti ini teman-teman membutuhkan ini ini saya jelaskan versi agak detilnya ya nanti kalau untuk cepetnya saya bikin video lain ini untuk ini untuk ini namanya kaleng ini untuk yang seperti ini saya pakai kaleng nomor 28 karena kancingnya 28 ya seperti ini 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 untuk bagian yang salah satu sisinya ini berarti kalengnya tuh ada nomor-nomornya juga ada-ada ukurannya besar gitu ya kayak kancing bungkus kan beda-beda ukuran juga ya sering kebutuhannya betul ini untuk sisi satunya lagi beda ya ini nanti temen-temennya punya yang bawah atau yang atas pokoknya ini yang nanti kalau saya ini bawahnya ini atasnya ini ya seperti ini pasangan nggak bisa ini nggak bisa sendirian iya aku dan kamu oke lanjut Nah untuk pakai ini juga kita perlu matras matrasnya juga yang seperti ini ini saya beli mereknya eyelet button dari newstar mereknya star namanya eyelet button ya ini isinya ini isinya ini seperti ini ada matras seperti ini isinya ada ini ini kemudiannya ini juga dia itu kayak ada untuk pelubangnya juga bun ini bun sekali karena pelubang ini lihat enggak ada pelubangnya juga dapet ini juga ini matrasnya yang ini ini bisa dilepas nah dalamnya ini isinya tiga ini kalau sebenarnya kalau untuk beberapa model karena ada model yang gelembung seperti ini gitu ya ininya ini pakainya ini tapi kalau untuk eh yang model motodruk ini ada lubangnya pakai menyamater yang ada ininya busanya biru Hai pakainya ini saya jangan ya dibalik nanti ini pakainya ini saja 123 dan aja juga untuk pendorongnya ini pendorongnya yuk tak ajarkan ya cara pakainya ya untuk pemakaiannya yang bagian ini matras yang ada pakunya ini dua diletakkan di bawah Oh sebenarnya ini tuh ada beberapa versi tapi ini versi yang paling simpel karena untuk lubangnya itu udah langsung di sini kadang kalau dulu bikin itu yang versi terdahulu itu enggak langsung bikin lubang seperti ini harus dilubangi manual lagi nah ini lebih gampang ini lebih simpel iya cukup pakai dua alat ini nah itu tangan di sini kemudian kita ambil yang ininya ini ini yang satunya ini kemudian matras ini nah ini kalau ini namanya apa namanya anak matras atau enggak tahu saya namanya ini apa ini penuh-penuhnya ini di dalam posisinya seperti ini jangan sampai kebalik jangan sampai kebalik ininya kesini enggak nanti enggak jadi ya posisinya dibalik sini nah oke kita ambil yang ini sama yang ada ininya jadi dua dua puluhnya dua ini sama ini kalau yang ini ini diletakkan untuk yang kaleng ini ditangkan di sini jadi pas di lubang ini ada lubang ini kan apa-apa namanya kayak paku itu ya tetap saja di sini kemudian yang satunya kita siapkan tapi kita siapkan juga ukuran kainnya kayaknya nanti saya jelaskan ukuran kainnya saya contohkan pasang di sini kemudian kita letakkan di sini kenapa ini guntingnya heksagonal kayak gini Mas sebenernya kenapa enggak bunder aja gitu apa kota aja gitu Oke boleh enggak yang lain sebenarnya idealnya itu bulat cuman kalau bulatnya agak susah kalau kotak kita mesti merapikan lagi pinggiran ini Oke kalau misalkan dibikin kotak nanti saya contohkan versi yang lainnya yang nanti hasilnya jadi nanti pengaruh sama hasilnya jadi tujuannya sebenarnya kalau bisa itu idealnya ngikutin bulat ini cuman biar gampang aja ya kalau kalau ini nah seperti ini ini ukurannya itu sekitar 4 cm kainnya kayaknya itu diameternya 4 cm seperti ini kemudian kita bisa rapikan di atas sedikit biar enggak apa nyangkut gitu ya seperti ini kita letakkan di sini di atas disini kemudian kita press ini ditekan cara ngepressnya ini diputar diputar nanti dia turun ke bawah ininya setan ini ya kelihatan ya Nah ini kalau saya putar jadi nanti kebawah ini nyenekan coba melihat ini nah ini dia ketekan set ini biar ngepress lagi set Oke nanti kita lihat hasilnya ini versi pelanya ya nah ini cara ngambilnya ini kan agak kencang sedikit bisa diketok pakai ininya didorong wah sebenarnya kalau alat seperti ini kayak ada bautnya ini bisa buat notok ininya dituk-tuk gitu biar cepat kerjanya ini hasilnya yang tadi Nibun lihat ini ada kayak lubangnya ini ya kebakana bekas dipaku tadi ini nah sekarang ini belum selesai untuk bikin yang seperti ini kita perlu pasang mata ayamnya atau saya bilang kalau orang-orang kalau itu motodruk ini ya untuk lubangnya Nah untuk bikin seperti ini pakainya alat ini pakainya pancing mesin tapi ada yang bilangnya PM mesin gitu ya alat PM dari Newstart juga seperti ini nah caranya kita ambil ininya kita letakkan di bagian bawah untuk mata ayamnya mata ayam atau mata apa lainnya namanya juta seperti ini dibawahnya ini diletakkan jangan kebalik ya lalu kebalik nggak bisa ini bisa tapi nanti nggak bener ininya ada atasnya gitu ya ini ya diletakkan di bagian bawah seperti itu kemudian kita taruh ini dirabel saja nggak usah di ini kan dikira-kira kita tekan ininya ditekan biar turun ke bawah ini turun kita kan glek-glek udah gitu aja nah ini bentar ini kok kayak nangsel ini nyaba dalamnya seperti ini hasilnya ini agak kayak rapet tak gamel dulu kita coba lagi satunya ini ada kainnya gitu dalamnya bun oke karena kurang keceng tadi saya saya ulangi lagi satunya lagi nih oke nah seperti ini diletakkan di sini karena ini versi pelannya ya kita gecek atau dorong glek-glek dua kali nah ini kalau langsung bolong nih beli juga bolong cuman kayak ada kain apa namanya sisa kayak benangnya itu ini udah bolong nanti hasilnya seperti ini ya oke kita coba lagi satunya lagi bun boleh kita coba cara cepetnya versinya seperti ini tadi kan pelan sekali kita ambil letakkan yang ininya disini dulu temen-temen ya diletakkan yang bolongnya yang bolongnya kita ambil kain kayaknya ini fair ada yang saya bikin bikin tiga setengah ini yang 4 cm 4,5 ini saya bikin yang ukuran pasnya dulu yang ini kita letakkan disini kalau terlalu gede juga nanti dia itu hasilnya kurang bagus jadi ngowol gitu disininya oke kan disini kita tekan set oke kemudian kita ketok nah ini hasilnya sementara ini bun kita ambil coba dibalik lagi nih nah ini ada bulongnya ini ya bulongnya kita letakkan nya disini tapi ini dibalik nantinya Oh ini enggak enggak ini enggak ada lubangi ini rapet ininya ganti ganti yang ini aja bolong oke dibalik seperti lihat lagi beda yang bolong ini nih ini yang ini kalau ini yang rapet ininya untuk motodroke rapet ya bunya jika nemu yang rapet ini jangan dipakai kadang-kadang dia gagal untuk ininya Hai pakainya yang ini aja yang normal gitu ya seperti ini terletakkan disininya Hai dosa dilihat mau dirapet juga nanti dia itu gitu sendiri berasa tinggal tekan nah seperti ini Hai satu lagi dua kali ya dua kali karena dia kanan kiri oke untuk yang update sekarang belum ada yang 21 ini dua lubang sekaligus ini baru satu nah jadi seperti ini Hai seperti ini ya jadi nanti masang benangnya itu jadi lebih gampang iya daripada yang pakai yang mudah seperti ini ini harus pakai manual kali bisa pakai mesin mungkin lain kali nanti saya bikinkan untuk cara pasang ini pakai mesin tasnya pakai mesinnya ya oke ini harus dibelebet benang ini bahan-bahan gini Oh ini kenapa saya ini enggak dari belinya itu enggak ada ininya ini kalau sering dipakai teman-teman biar nanti ini enggak sakit kadang-kadang saya itu pakainya juga kapai karet karet band itu bekas biar ini lebih empuk ini besi full besi coran gitu ya ini kalau ini kalau ini udah ada bawaan seperti ini kayak empuk kalau ini nanti kayak kalau sering pakai kalau enggak pakai ini nanti sakit tangan nih soalnya kan getong-getong gini bun seperti itu ya nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan saya jelaskan di video lainnya seperti itu ya terima kasih sama-sama